Inna nilahi wa inna ilahi roji on Keluarga besar Fakultas Teknologi Hasil pertanian Universitas Sinjaya Berduka Kehilangan salah satu guru besar Yaitu Profesor Dr. Insinyur Randi Tambayung MB Dalam usia 64 tahun Meninggal dunia pada hari Rabu 8 Juli 2020 Pukul 17.45 Waktu Indonesia Barat di RSM Hapalengkara Acara pelepasan jenazah Dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom Dikirkan langsung oleh Rektor Unseri Profesor Anas Lado Dan diikuti oleh segenap keluarga besar Universitas Sinjaya Profesor Dr. Insinyur Randi Tambayung Adalah alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yang kini menjadi salah satu guru besar Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Unseri Siang Atas nama Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang Mulai dari jajaran direksi Para dosen Para staf medik Karyawan Kami tentu merasa sangat berduka cita Atas berpulangnya Guru Keluarga Dan tokoh Baik itu di Universitas Sriwijaya Maupun di Sumatera Selatan Bapak Profesor Dr. Insinyur Rindik Yang Almarhum meninggal Kemarin pada tanggal 8 Juli 2020 Di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang Kami tentu merasa kehilangan Merasa ikut berduka Pada beliau Dan Kami juga tidak pernah akan bisa melupakan Sumbangsih beliau Baik itu di dunia pendidikan Maupun di pemerintahan Yang telah juga membesarkan nama Universitas Sriwijaya dan Sumatera Bagian Selatan Kepada para keluarga Almarhum Mudah-mudahan Bisa kuat dalam Menghadapi ujian ini Dan tabah Mudah-mudahan Semua amal kebaikan Beliau Akan diganjar oleh pahala Oleh Allah SWT Dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Rindik Akan mendapatkan tempat yang layak Di sisi Allah SWT Kami semua Dari Segenap Sipitas Akademika Ataupun karyawan rumah sakit Muhammad Husin Tentu Ikut berbelas Sungkawa Dan merasa kehilangan Dan Semoga ini Akan Menjadi Kekuatan bagi kita semua Untuk Tetap bisa menghadapi Ini semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Almarhum meraih penghargaan Alumni Award Bidang inovasi Desain dan kreatifitas Berkat berbagai penelitiannya Dalam bidang pangan Memulai riset biotehnologi dan mikrobiologi pangan Di Osaka Universiti Jepang Pada tahun 1991 Sampai dengan tahun 1992 Almarhum terus mengasah kemampuannya Dan kembali Melakukan penelitian Biokimia dan mikrobiologi pangan Di Universitas Jerman Pada tahun 2009 Sampai dengan tahun 2010 Atas nama jajaran diwipidang Sengkenap Sivitas Hospitalia RSUP Dr. Maman Husin Malembang Mengucapkan Turun pendukacita sedalam-dalamnya Semoga diampuni Semua dosa-dosanya Dan keluarga yang ditinggalkan Diberikan kepada kami Demikian laporan Pumas RSMH